Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan kita jumpa lagi mudah-mudahan sampai saat ini kita masih dikaruniakan kesehatan dan rezeki yang melimpah tidak kurang suatu apa Halo kawan kita jumpa lagi hehehe Oke guys untuk kali ini kita akan membahas mengenai cek antena ya Nah kalau beli cek antena sekalian yang bagus saja ya biar tidak beli lagi beli lagi dan salah lagi gitu ya guys menurut aku Oh seperti ini gas ini yang bagus gas ini pakai konektor F cek antena yang model L dan untuk pencambang kita juga memakai jenis ini konektor F ini aku bagi dua gas jadi panjangnya sama kabelnya tapi jenis kabelnya beda yang satu tuh pakai kabel kita nih yang pakai serambut serabut 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 tembaga gas yang satunya itu memakai serambut yang jenis aluminium gas ternyata memang bagus yang pakai serabut tembaga gas kalau yang ini kan pakai aluminium gas aluminium foilnya juga tidak murni ini kalau dibandingkan masih salah gas dengan yang serabut tembaga ini adalah kabel biasa ya nanti saya cek antenanya akan aku ambilkan dari cek original dari kita nih ya kabel kita nih aku potong sekitar satu meter ya untuk menyambung ini Oke ini adalah kabelnya Ori dari kita nih coba kita sambung begitu itu aja ya dengan kabel biasa tadi nanti bagaimana hasilnya ya dan nanti kita akan bandingkan dengan kabel kita nih yang Ori jino kita pakaikan dengan cek antena model F eh ah iya ya betul F yang model L gitu loh ya oke untuk kali ini kita akan sambung Hai secara mudahnya saja ya seperti menyambung kabel istrik nanti bagaimana hasilnya Oke karena kabel jenis klaksial seperti ini kan yang serabut sebagai pelindungnya penutup gangguan dari luar ya penutup gangguan dari luar ataupun kebocoran sinyal agar tidak ada gangguan dari luar ya sinyal-sinyal liar gangguan sinyal liar Oke Oke kita coba dalam keadaan begini ya sambungan dengan terbuka dan hasilnya gambarnya patah-patah gambarnya patah-patah seperti kaset CD yang rusak ya hehehe nah itu karena ada bagian kabel inner yang terbuka ya jadi terkena gangguan sinyal dari luar sinyal yang semakin berkurang itu karena kebocoran tanpa pelindung oke untuk berikutnya kita akan sambung kabel yang tadi ya yang biasa kita sambung dengan kabel kita nih yang dari tembaka itu kita sambungkan dengan bantuan sambungan kabel memang spesial ya ini jenis konektor F sambungan nanti bagaimana hasilnya Apakah sama atau ada perubahan Oke untuk selanjutnya kita eksperimen yang tahap ketiga yaitu dengan menggunakan konektor F ya yang digunakan untuk menyambung kabel antara cek antena yang ori dari kita nih ya kabel kita nih tadi disambungkan dengan yang kabel biasa yang dari kabel antena soalnya ini kan antena 1 dibagi kabel kabel 2 yang satu kabel biasa yang satu kabel kita nih yang bagus itu selamat menikmati dari berbagai uji coba percobaan tadi ya akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa sebaiknya kabel antena itu tidak disambung gitu ya oke sebaiknya tidak disambung ya karena tidak pakai poster gitu masalahnya yang yang sebenarnya itu di situ karena tidak pakai poster dan jarak antara antena dan dengan pemancarile juga terlalu jauh jadi sinyalnya terlalu lemah begitu dan jadi sebaiknya pakai penguat sinyal untuk poster antena TV ya jadi cukup sinyalnya jadi seumpama ada gangguan pada kabel yang tidak sempurna atau sambungan-sambungan yang tidak sempurna itu tidak menjadikan masalah tidak bermasalah pada sinyal ya gitu oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan sampai disini selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati